Intro Kita meyakini bersama bahwa hidup ini tidak terdiri dari satu jenis saja. Hidup kita ini tidak akan selalu sedih saja. Atau hidup kita ini tidak akan selalu gembira saja. Sudah menjadi fitrah. Kalau ada gelap, pasti ada terang. Kalau ada kiri, pasti ada kanan. Ada atas, ada bawah. Ada senang, dan pasti ada sedih. Semua orang pasti bisa melewati masa di mana dia sangat senang dan gembir. Waktu begitu terasa sangat cepat. Bila kita bisa tertawa lepas, tidak ada masalah. Dan semua yang kita mau bisa terpenuhi. Tapi saat kita berada dalam kondisi sulit, tidak semua orang bisa menikmati masa itu. Ketika kita berada di masa sulit, dunia terasa tidak memihak kita. Gelap dan seolah waktu berjalan begitu sangat lambat. Saat kita berada di masa sulit, kita merasa semua orang menjauhi kita. Akhirnya, banyak yang memilih untuk menyerah, dan hanya pasrah. Hidup itu tidak selalu indah, dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita lelah, atau bahkan mungkin kita jatuh. Mungkin kita merasa hampa. Mungkin kita merasa tanpa tujuan. Mungkin kita merasa tidak mampu. Semua orang pernah merasakan masa itu. Namun, tidak semua orang mampu melewati masa itu. Ketika kita berhadapan dengan masa sulit, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Menyerah atau membiarkan masa sulit itu mengalahkan kita. Atau kita akan berjuang untuk keluar dari masa sulit itu. Makin lama kita mengeluh, makin lambat kita akan berjalan. Makin kita menyalahkan keadaan. Akan makin sempit jalan untuk keluar dari masa sulit. Makin kita berdiam diri, akan makin besar masalah yang akan datang. Kawan, bukan cuma kamu di dunia ini yang pernah merasakan masa-masa sulit. Semua orang pernah berhadapan di fase tersulit dalam hidupnya. Cuman, kenapa tidak pernah kelihatan dan terdengar? Apakah masalahnya lebih mudah? Tidak. Bukan karena masalahnya lebih mudah. Mereka cuma mampu menyembunyikan rasa sakit akibat dari masa-masa sulit itu. Mereka tahu untuk menghadapi masa sulit itu, mereka harus lebih tenang supaya bisa berpikir lebih jernih dan menemukan jalan keluar dan solusi dari masa-masa sulit itu. Hidup ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan, saat kita sudah sangat siap sekalipun, ada saja tantangan-tantangan yang tidak bisa kita prediksi menghadang langkah kita. Tapi, untuk tetap hidup, apa pilihan kita sekarang? Tidak ada. Pilihan kita cuma satu, yaitu kita harus memenangkan peperangan kita sekarang. Manusia diciptakan dengan perangnya masing-masing. Menangkanlah perangnya. Kesulitan ini tidak akan pernah bisa kita rubah. Dia akan terus bersama kita bila kita terus meratapi nasi. Satu-satunya cara kita bisa menghadapinya adalah dengan menemukan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Manusia terlahir sebagai makhluk paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia. Kita diciptakan dengan otak yang bisa berpikir dan hati yang bisa merasa. Kita itu istimewa. Kita itu berharga. Teruslah berjuang. Jangan berhenti di tengah badai. Keringat tidak akan pernah menghianati hasil. Jika semua orang menyerah saat sulit, tidak akan ada yang sukses di dunia ini. Masa-masa sulitmu itu justru akan membuatmu jauh lebih kuat. Jangan biarkan masa-masa sulit itu bisa menghancurkan hidupmu yang sudah dibangun dengan tetesan keringat dan air mata. Teruslah berjalan walau harus hanya menggunakan tangan sekalipun. Percayalah, tidak ada kesuksesan yang dibangun dengan kemudahan. Kesuksesan selalu dibangun dari fondasi kerja keras dan ketabahan menghadapi kesulitan. Karena kesulitanlah yang membuat kita selalu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kesulitanlah yang membuat kita selalu belajar menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Terimalah kesulitanmu itu. Rangkul kesulitanmu itu. Dan bisikan kepada dia dalam setiap doamu. Wahai masalahku. Aku tahu kamu teramat berat. Tapi aku tidak akan pernah mundur walau sejengkal pun. Karena aku punya Tuhan yang maha besar. Jangan lepaskan percayamu. Jangan lemah. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang besar. Semua masalah insya Allah bisa akan kamu lalui. Tuhan tidak pernah menciptakan langit itu selalu biru. Bunga itu selalu mekar. Dan mentari itu selalu bersinar. Tapi ketahui lah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai. Senyum di setiap tetes air mata. Berkah di setiap cobaan. Dan jawaban dalam setiap doa kita. Tenanglah. Semua akan berlalu. Dan semua akan baik-baik saja. Doaku untuk perjuanganmu. Terima kasih telah menonton.